PEMASARAKATAN Sebanyak 220 pegawai lembaga pemasyarakatan rumah tahanan dan balai pemasyarakatan di Balikpapan, Kalimantan Timur menjalani tes urin yang digelar di Lapa sejak selasa pagi. Upaya ini untuk mencegah adanya karyawan yang terlibat kasus narkotika khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkuham, Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran untuk memerangi narkoba. Dalam dua bulan terakhir, Kanwil Kemenkuham sudah ada dua karyawan yang dipecat karena terlibat kasus narkotika. Saya fahirasi teman-teman KUPT yang ada di Balikpapan. Karena inisiasi ini kita tunggu-tunggu kegiatan ini kegiatan yang memang mempunyai nilai yang strategis. Baik terhadap jajaran kami, baik lapas, rutan, dan bapas untuk pegawai, maupun yang nanti pada gelirannya dampaknya kepada penghuni. Jadi ini penguatan kepada para pegawai di jajaran pemasarakatan untuk selalu kami ingatkan dan kami tidak busan-busan melalui KUPT, mengingatkan jajarannya, sekali lagi bahwa narkoba musuh bersama. Tapi saya sudah ada SK untuk pemecatan kalau tidak salah dua kalau tidak tiga orang. Nah, saya tidak apal, tapi untuk dikaltim itu kalau tidak salah dua ada. Ada SK, ya diketuruh satu, dikerokot satu, di mana satu. Perbukti pengguna narkoba? Nah, yang jelas mereka kena sanksi. Saya tidak jelas, karena saya baru juga, itu SK sudah turun. Tentang P4GN yang langsung diberikan oleh Bapak Kepala BNNK. Ini juga kemudian langsung kita berjalan dengan pelaksanaan tesurin. Seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Kakanwil, yang jelas adalah kegiatan ini selain berkala, juga ada kegiatan yang sifatnya insidentil. Biasa internal kami lakukan. Nah, ini tidak lain adalah menunjukkan komitmen kami, jajaran pemasyarakatan, khususnya yang ada di wilayah Balikpapan. Kami tetap berkomitmen dalam hal P4GN. Dan bukan guna, tapi keterlibatan. Selain itu juga dilakukan pemusnahan ratusan handphone, charger, kabel, dan senjata tajam milik warga binaan. Hasil razia yang dilakukan sejak Oktober 2019 hingga Mei 2020. Barang yang dimusnahkan ini hasil razia yang digelar petugas Kemenkuham untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan alat komunikasi tersebut.